Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Pada kali ini saya akan menyampaikan Pengajian Gusbah Yang mana beliau pada kali ini Akan menjelaskan tentang Tidak ikhlas itu baik Dalam hal-hal yang bisa merusak Agar tidak gagal paham Mari kita dengarkan Video ini sampai selesai Mari kita ikuti Kalau tak cerita dari Imam Wuzali Jadi katanya Imam Wuzali itu begini Tidak ikhlas itu baik Dalam hal-hal yang punya akibat mafsadah Tidak ikhlas itu tetap baik Dalam hal-hal yang punya akibat mafsadah Karena yang punya akibat mafsadah itu Karena yang digendaki Allah itu yang penting mafsadah itu tidak ada Misalnya kayak kiai Pantasi kiai itu kan ada suwit-swit Tidak ada yang tidak lewat Mau perkaraknya jaga imet Sebetulnya mergum malu Kayak kiai, kepayun, sepaya pidato Itu macam-macam Kan juisim misalnya terus Ya misalnya saweran Penyanyi dandut kan juisim Buat ini jujur Kalau kira-kira usah munafik biasa Meskipun kok ya kepengen misalnya Sudah kita asli ini Nah Nah maksudnya pengeran itu sepenting itu tidak terjadi Jadi kadang-kadang itu kata Imam Muzali Dia tidak diganjar karena tidak ikhlas Tapi Allah senang karena maksiat itu tidak terjadi Karena kalau itu terjadi juga Stigma buruk kan bagi semua kiai Maksudnya yang lakukan itu Aku kan juga katut Gara-gara kelakuan itu Faham ya? Ya seperti itu ya Misalnya terus kiai terus Jadi kadang-kadang aku kudumoh kitab Yang mengganggu ukuran paling adena Ukuran paling mendek Misalnya di sholat tidak ikhlas Oke, tidak untuk ganjaran Tapi syariatku senang Kok kita pantes orang Islam kok Jadi di delok langit itu pantes Junggar, jungkir, nangis, barangnya Pantes Jadi pantes itu penting Makanya agama ini aja lah Aku terus ngawih target, kudu ikhlas, kudu bener itu jenisnya ideal Kok ngaji ini senang pengiraan? Ngaji, gerda-gerda, oh cekon paham Mulai ini hadis syafaat itu mulai adena sampai adena Adena sampai nisfun sampai adena mendalik Nisfun itu seperti separuh dari wajisawi yang separuh ini Jadi ada ada adena sampai sori Karena yang dikelaki Allah itu, itu tidak terjadi Ini menurut saya Contoh itu paling aku paham Aku mau contoh yang paham itu kesuai Tapi paling gampang contoh itu kan apa Aku ada anak beda atau di bujo atau di perempuan yang kamu hormati Ada orang tidak melakukan pelecehan seksual Karena malu Karena jabatan Atau karena nama Tetap kayak senang Pihak-pihak anaknya tidak ada di korban Jangan melihat anak-anak Aku juga seseorang membakar ikhlasnya itu Mikir Biasanya bakar ikhlasnya Ngaji itu, ngaji ishiak sekali-kali Ngaji tenangan kayak aku Maksudnya Ngaji, paham, ngaji Terus rati-dol ilmu Penting rati-dol itu pentingnya Aku ada anak beda ayu Terus ada orang tidak melakukan pelecehan seksual karena jaim Karena demi pangkatnya, demi namanya Tetap kayak senang Karena pihak-pihak itu adamu khusuli tilkal maksia Senang Jadi maksia itu butuhnya manhiyah Ini sesuatu yang dilarang Kalau manhiyah butuhnya itu gak terjadi Meskipun gak terjadinya itu mergok macam Kayak ini loh sholai-sholai ini Gak saweran itu mergok Allah Tidak mergok izin Terus ada orang macam Ada orang macam Kedua yuk Bocela Udah gak? Anggil teman Jadi pengirahan aku yang kagani Negani rasidani Bagi korban itu penting Gak si do itu Bagi korban Ya tadi misalnya itu istri kamu Itu anak kamu Gak terjadi aku senang Ya seharap terjadi ini mergok Gak ikhlaslah Sempenting maksia itu gak Makanya Muguzali punya bab tentang ikhlas itu Di antara penjelasan beliau Tapi masalah maksia Tariknya orang ikhlaslah itu penting Pihak-pihak itu orang terjadi Tilkal Ma'asih terus Terusnya Fa'innawaha ta'ala ya kruhudhu Ma'asih Tapi orang senang Karena maksia itu terjadi Ngaji tuh Cuma buka sebagai ikhlas Rarokarbe Ngaji Ngaji Ikhlas Rarokarbe Gak ikhlas Gak dua Mereka paham Ternyata Maksudnya balik Beneran Dewi Nabi Ternyata dosa ukurannya Kau misalnya nyawa Rakyai Isin gak? Ya berarti dosa Mereka ukuran dosa Yang saya tidak siap didelok Lihatnya terus ukurannya Misalnya mau berdua antok Di hutan Gak ada yang dielok Mereka gelap Mereka maksiat Berarti ukurannya meninggal Mereka berkarihda Jadi Rasulullah Itu orang paling bener Itu kadang tidak ada ukuran Mereka menung Maksiat itu Perilaku Yang saya tidak siap didelok Mereka Kanuratus Allah Maksudnya Anggap itu menerang Maksudnya Jadi Rasulullah Kadang gak langsung Menghukuran Allah ikhlas Oh rahmat Terus Delok Rahmat Terus Tapi yang jenis ini Masalahnya Pas diwini Waduh Ketak Sudah gak? Ketak ya? Soleh pas-pasan ini Aku udah ngerti Tadi Duh Saya Beri laku Yang saya siap didelok Didelok Delok Delok Lihatnya ini Pertanyaannya ini 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 siap Saya tidak Lihatnya ini Terus Kalau saya isah-isah Bujumu Aku sudah Perilaku Saya tidak siap Didelok Ya Nyapu Dicincot Sarannya dipinjol Terus Beceh Beceh Begidok Anak Bariku Isah-isah Itu Sudah Terus Lihatnya ini Tidak siap Diceh 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 padangnya ibu quran walhayat minal iman dirasa malu itu bagian dari iman tapi bagi korban itu penting ya penting banget, misalnya ada anak ayu ada orang yang berbeda, mergoh isin, mergoh jabatan, mergoh jaib itu tidak penting, sementing tidak terjadi peleceh makanya maksiat itu sementing semangatnya utarku, sementing itu tidak ter jadi makanya kata Imam Muzali ada orang yang tidak ikhlas diharam utarkul ma'asih, harus dihormati karena Allahu senang kalau maksiat itu tidak ter misalnya kayak gaya, binti duwe, sholat duha, ma'ayu wa'ayu saya kan senang judi online hahaha senang jantung yang judi bergurau cara aneh hahaha tapi kan juga sakit, dunia perkayaan kan tercemar ya itu juga gimana itu udah nggak? ya itu aneh itu orang-orang hahaha ya jadi Nabi Ma'wan tidak diukuran, di delok, menurut bener-bener orang ada seseorang ikhlas dusa itu apa? perilaku yang kira siap dilihat itu apa? itu cuma namanya ikhlas, ngaji tuh bener-roh duduk perkaraan kalau ikhlas di sana, itu ngomong ngalor gitu hahaha 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 ya clear ya? paham ya? ya terusnya Alhamdulillah hahaha ada seseorang yang ngaji kan gue rame-rame hahaha 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 kalau ngelir-ngelir kapal kalau dia mau cokelah ibn Abi gue sekolah ada kitab ibn Abi anaknya Bapak Iksun kalau ada kitab bareng tau aja juli ubah itu ini kaget gue ada kitab ada kalau ada ibn Abi anaknya Bapak Iksun itu raku sih anaknya ini kok pengenat ya seneng hiburan kekolaan keliru eh juga rame-rame hadasana kutiba bin sa'id bin jamil bin tarif bin abdil aslaqafim muhammad bin abad kawalah hadasana khatim wa ibn ismail anmu'awiyah wa ibn abim muzzardin mawala bani hashim hadasana ammi abul wab sa'id bin yasana kawalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam innawaha sallallahu wa ta'ala ikhola kau gawi sopawal kholka im makhluk hatta idha farawah sehingga nalikani rampung sopawah ta'ala minum sangking khulki masti batil khulki kau amat mau kau matur kau amat itu matur itu jumenang apa arrohimu rohim fakaolat mau matur sapa ikhla rohim hatta utawikiku makamul aibiku panggunaan yang bauraksa minalku hati-hati sangking terputus sangka rohim ini rahimu penting ngomong Indonesia kabel dulurmu cocok racacaku dulurmu ngasih ayo biasanya turunan di Jogos tinggir saya ngomong dawat lah sementing orang orang whisky orang usah langsung ngelakuin terus jari-jari kan sejarah kau tinggir sejarah ini ngomong dawat ratus inggir dawat kan halal biasa lah biar ratusnya kopi kecuali bahku sejarah ngomong wisky tak protes sejarah ngomong dawat biasa lah lapan diisi apa orang dawat seperti seprit sejarah ini sehat yang aneh-aneh saya ingin sejarah 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 di film pacaran jadi rezeki ini ini orang ngayal bayangkan calanang disini cowok telu ayo kabewa ngayal penak seterusnya cowok cowok disini calanang barang setradar yang dikuih dihutang dibrok karena ngayal itu kebutuhan manu makanya jawa ini silaturohim itu penting banget silaturohim aku dudulan terus malah ganggu diilmah ini di sejarah silaturohim terburuk selamat menikmati selamat menikmati di dalam santri santri di dalam hal ini barang ini monggo itu silang jauhnya bedak pitik pitik-pitik-pitik kampung awan-awan apa itu kan pacar ya kakaknya kekoselan gula ini gak kecekel-kecekel awan-awan sange yang kepingin itu hormat busi barang balik sejak jam ini keputin buat ini kecekel jauhnya jadi ini silaturohim malangnya lewat jauhnya 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 sering silaturohim tapi senang ketemu di tempat umum jauhnya sering nilai santri nilai konco tapi ketemu di tempat jauhnya 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 karena jauhnya trauma jauhnya jauhnya konco pas dia mau bujuhnya jauhnya 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 kalau hasil kayak ini orang-orang masalah sosial kita takut darilih kita kan gak apa-apa dan tak wajah gawihnya ternyata redaksinya atau hatta atas taknisu ini kamu merasa nyaman orang-orang betawi ować jauh era salam tu nomer 2 ukuran pertama hatta atas taknisu kamu itu merasa nyaman itu artinya gini kamu yakin seni bukti dolaniku seneng dan baik-baik terus dolari itu itu apa lah salah dolari itu apa kenapa tidak menyenangkan yaudah sementing salam Quran itu kamu itu merasa lagi lagi saya misalnya saya tidak dolar ini setengah papat isu tapi saya tidak terduit saya gemuk tidak apa-apa kan siap ya itu hata-hata salam tapi salam itu tidak mengirim apa-apa wah tidak ada jadi hata-hata salam jadi itu hebatnya pengirat ukuran dolan itu kamu merasa nyaman, damai baik-baik salam itu itu kencang ini namanya Quran saya mengatakan ayatnya hata-hata salam lagi watu salim terus Quran juga bayangkan dolan tidak dikehendaki yaitu itu jika saya berbat itu tidak nyaman misalnya saya mulang saya apa saya apa jadi aturan itu jelas orang-orang alumni ceritakan walaupun saya dolan saya jam kerja saya ini buruh ditinggal saya ini orang ditinggal saya jam kerja posisi saya buruh mereka repot maksudnya silaturahim dijaga di ilmu ini cara paling gampang disuruh hibam makanya dukur nyaman enggak kalau ketemu jenangan ini pas ngaji kan itu kan nyaman orang bingung ngaji wih biar gak penting kan saya tak dolan di rumahmu sampai ketemu ini siap siap ini kan di rumah ke penerah isah-isahmu ke penerah nyapumu aneh-aneh jadi jeninya hatta tasta sehingga kamu isti'nas itu nyaman baik-baik isti'nas itu nyaman lebih saya di Jogja sering ketemu koncok-koncok zaman kerja saya di kantor saya sering di santai-santai tempat umum kemudian kadis saya saya kan termasuk di kondang di musola di gubuk wah malah ngeram lebu rumahku petuki pas ngaji rebunan cerita seorang dola libu jeninya aman karena itu sarana pelarian wak aja-jaja dola ini terkancang-kancang pas jam kerja karena bujannya bertutut ya sebabnya silaturahim di ilmu di ilmu meskipun itu penting kalau bala kalau bagi lagi mengkotikilah aturan 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 wasluman wassalaki wakotuman kotak aku lagi hakmu jadi pengirannya sangat seneng rohim orang yang mutus rohim Allah ya mutus yang nyambung rohim Allah ya nyambung tapi di ilmu tapi di ilmu tapi di ilmu kalau rasulullah sallallahu wa'ala sallam ikra'u ma'ala sirakab insikm namun karab sirakab bahal asikm mongkong ma'ala siroakab intah wa'ala itum namun mengu siroakab kita sementara tidak maksudnya saya seben alim maksudnya dia tidak tapi pas ngaji ini maksudnya pas ngaji ini saya pas ngaji dia lagi sakarab mudewe ya maksudnya sakarab sakarab mudewe terus saya ujung-ujung menerokok intah wala itu namun siroakab antus ibu yang rusak siroakab siroakab di dalam bumi waktu kita mutus siroakab rahmat kum yang rahim rahim siroakab mungkong mungkong yang mutus rahim yang pasat siroakab yang ifsad siroakab yang laki 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 sapa Allah fa'as ma'u mongkong ngopok sapa Allah sapa wa'akmalan membudakan sapa Allah apsara yang peninggal peninggal al-Qur'an 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 kunci kunci ikilah kalau terang masalah silaturahim kaswistik kaswistik itu nyata Allah itu bikin nabi itu memang kayak sudah dibikin sosialnya itu dibikin tidak ideal sosialnya bukan nabinya misalnya Rasulullah cili'i adalah dirumat Nabi Cili'i jenis suwaibah itu tiangis itu abu lahap bucah akrab ya abu jahal langsung ngeleng akrab ya abu jahal ya cocok suwaibah abu lahap abu jahal abu lahap abu lahap aku mirip abu jahal ya abu lahap ya abu lahap ya 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 abu jahal ya rapopo ngelenggir ya rupanya ya delala Nabi Musa ini cili'i dirumat fir'an orang dirumat orang 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 dirumat banser dirumat buat ini cerita yang lawan nabi tenanan itu paman asli kalau abu lahap paman misanan mendoan kalau disini abu jahal yang asli tenan kan abu lahap lah yang paman asli ya tau aku semua coba tarikh abu lahap abu jahal itu sadar yang dekat itu menunjukkan barokai silaturrohim tak balen barokai itu terus ada aturan dan aturan ini menguntungkan kanjeng nabi rungoknya itu cocok-cocok itu rungoknya yang bab ini aku benar itu cocok lah yang bab ilmu itu aku benar itu cocok menuruti hatimu berarti dosa mahakafisodrik sehingga rungoknya tenan bansaman ngerti dikonstruksi sejarah bansaman ngerti sehingga ketika sahabat itu udah hijrah karena disakiti kafir kuresh nabi itu enggak terus nabi ngertikan amanah fahamimana atin mingkau nah aku itu aman warga aku itu kuresh jadi karena marganya nabi itu marga besar masuk kafir kuresh yang musuhnya nabi itu enggak teguh nak nganti pilihannya ya nyakiti apalagi mata ini yang dingin orang kepingin mata ini itu kan kasil nah orang kafir kuresh orang marah ini abu talib punaanem itu sengribet aturan-aturan ritual sengwis melakui diganggu punaanem piye jadi punaanem ini piye lu narkah ada peradaban kuresh mesti nabi mata ini kan nyulik atau apa orang pamit sih ya mesti abu talib rauh kawur punaan sampai akhirnya nabi itu punya kesimpulan dan ini hadis sukay itu enggak pernah ngutus nabi kecuali di komunitas terbesar di kastamarga terbesar karena Allah perso banget nabi itu nanti dakwahnya mesti kontroversial karena mendakwakan sesuatu yang enggak lazim di erahnya misalnya nabi nentang berholo bukan resiko resiko ini supaya tidak masalah ini kastanya tinggi makanya 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 jadi itu luar biasa meskipun bedo agomo sehingga ketika nabi diimbar guning itu semua bani hasim muslimuhum makafiruhum karena ada unsur keluarga yang menurut itu itu kudur malah ini nabi ketika badai hijrah itu diparangi orang ansur aku bahullah dan sekali-kali ngaji ilmiah orang mengguyan berkorobaban tapi tidak apa-apa kayak guyan ada hiburan kita ada yang ada yang ada laki 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 kepingin rungok nonton adil zaman ngerti konstruksi sejarah ketika nabi diminta orang-orang ansur 72-70 itu untuk pindah temuti medina yasrib larian itu yang mendukti sayyid abbas ya abbas pamannya yang menurut dohirnya sejarah zaman itu dereng islam kenapa engkau minta muhammad pindah ke yasrib disana kita iman dan pasti kita lindungi luna urusan itu aman disinipun kina ini marga kuresh apapun bencinya kita sama muhammad tidak akan menyakiti aman masih aman disini terus kedua anak samaan sengapal koran ini mesti bener ketika nabi sueb punya masalah banyak karena beliau ngajak dakwah yang tidak lazim di eranya kaum menipi walolah rohtuka larojam nak walolah rohtuka larojam andaikan saya tidak melihat kasta keluarga kamu tak habis ini mabumnya apa nabi sueb itu punya keluarga besar yang tidak disegani meskipun punya dakwah yang tidak lazim walolah rohtuka larojam nak maksudnya orang ngelem rasa tersinggung biasa ini ini yang bagus kalau aneh-aneh ini butuh naturalisasi itu masalah naturalisasi aneh aneh itu rawan jatuh naturalisasi yang 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 jadi mereka tidak rohtuka apa itu ini ini ngaji orang 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 rohtuka apa apa ya clear ya cerita ini cerita ilmu maksudnya cerita rahim yang barokai apa rahim itu jadi sejarah meskipun abu talib sejarah akhir zaman itu yang ikuti nabi sayyid abbas zaman itu yang ikuti nabi sayyid khabzah malah lucunya sayyid khabzah malah lucunya masuk islam harus mangkel jadi mangkel penting adanya-adanya sayyid khabzah pamani nabi amur rasulillah sayyid khabzah ini kan pemanah ulung barmanah roh pona'an dibully di abu jal dibully pas sholat di abu jal di abu jal abu jal tapi jalan tapi orang matenis orang-orang boleh saya terus enak abu saya langsung enggak terima enggak ngeregani aku aku pamani keponanku terus dikne ngomong ini roh panah aku cek piroh ini cukup gue matenik kek kaya yang ngerti aku pemanah terbaik enggak ada orang yang saya tujuh maset lu kok ngamuk muhammad ada ajaran orang-orang podo sampai kue saya aku islam ini lucu saya tapi aku islam ini lucu saya aku islam jadi kadang ngamuk apa kayak kue ngamuk saya aku waras selama ini ngamuk terus saya aku jajal ya kok kira-kira video teman-teman pedat 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 teman-teman pedat pedat akibatnya buruk jadi sebab islam mergok kamu jadi jadi abu lahab ngerosok aku pona terus ngakak suwaib al-aslam ini nak cerita kitab-kitab ahli sunnah ini cerita kitab-kitab ahli sunnah mboh pirokadari abu lahab tetap untuk keringanan adab pas dina senen sampai jadi dalil dalil apa itu maulid kalau dalil maulid kok libat abu lahab itu sentik ngamuk lu kelapa lho saya lho kia anak singap apal tadi iza kanahada kafiron jadamuhu bitabat jadahu filjahimi mukholada atahu fi yawmil isna ini anahu yukha fa fu anhu lissururi bi ahmada terus famad dhanu bi al-abdill ladi kana umruhu bi ahmada masruran wakana muwakhida misalnya rasalah pilih kia urusan ngaji narusan dhanu pintar kue tapi suka aku kue pintar golek radhi golek dhanu lho kabe golek dhanu radhi golek dhanu lara laranya wong dalil maulid kitab sa'id muhammad kitab beberapa lama malah itu abu lahab yang kafir wakaya karena pernah seneng ponaan lahir merdeka ini suwaibah itu untuk takhfiful adab siyamal apa misalnya abu lahab terus maulitan satu tahun ini salahnya dia kok bisa itu wala terus tahun sejak jauh diundang dihentek berarti dihentek dihentek tolong atas widak misalnya bedina bedina tolong atas widak lima separunan bispongso ikulah bedina ngundang wah btn tak apa era balen jadi jadi islam lah terus jumlah bp yang nyelamat nabi margan nabi ini margan yang musuhi yang nyelamat itu jadi Allah itu nggak pernah nugaskan nabi keseluruhan dikasta keluarganya itu tertinggi karena ini jaga masa-masa kontroversi itu masa-masa nggak masa-masa itu nggak langsung dihabisi lah nabi suhab wala roh tukah laro jam suwama anta alina bi asis aku nggak siapa siapa jasamu orang jelas tapi roh tukah kamu ini dari markah yang terhormat nabi sholaih juga sama nabi sholaih ketika awal dakwah itu juga dari keluarga terpandang sehingga kaumnya menipi kot kun ta finah marjuang koblah kot kun ta finah marjuan marjuan itu kamu ini putra harapan kamu ini putra mahkota tak pikir kamu dakwah orang terus aneh-aneh ini kok malah malah ngonun jadi kulosuhon yang bongsa naturalisasi itu hati-hati maksudnya maksudnya yang api maksudnya itu riska tapi yang asli ya terus enak ya nak ramah tau yang bener bias ini kira merah merah jelas ini minggaji 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 tukar ibu jenis terus anak iaganya jadi cara pengamat itu ada korelasi antara tukar ini kamu ebek jumlah anak kok iso lo tak sadan anak maksudnya dosa sering tukaran leo gak hubungan kok iso kok sering tukaran tapi sabar sabar jadi kan titip umat kok Barbar Sabar Dari Nabi Dari Nabi yang ngaduk orang ini Dari orang weda itu hiper Hipersek Tukaran terus Senglanang Senglanang Tukaran terus Nggak rasalah jenisnya Rifa'ah Senglanang Rifa'ah al-Guradi Mereka juga Senglanang Maco memuaskan Tukaran pegatan Serabi Mukhalil Mukhalil asli Mereka bayar asli Asli Mereka Dari Mukhalil Mukhalil alami Mereka pesanan Mereka 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 Nyaman Mereka 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 Ya Rasulullah Mereka Terus Nabi langsung Faham Aturi Dina Antar J.I. Larifah'ah Kenapa Mereka 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 Kecoboh ini Rondok-rondok Mereka 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 Tolak 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 Can Kenapa Mereka 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 Kita Kita Saya Jangan Saya Bagaimana? 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 Itu asli itu. Soalnya pas-pasan tetap ketorong. Tapi anak mandi di Youtube. Soalnya lelah. Acoh nyangis, acoh nyangis. Mamba, mamba. Angel, angel. Coba, coba. maksudnya menyekel di aras terus aku perlu mengucap apa rohim man wassalani wassalahuwah waman kota'ani kota'uhwah nah ini kayaknya sholai sholai itu sepuluhnya ini silatur rohim aku ini ngantos ngertos ini cerita keluarga aku ngantos ngertos buyut kula'u asli merikih ya baru kayaknya terus kula'u itu bedah canggah asman itu khafsah khafsah binti maksum bin soleh bin asnawi sebut buyut kula khafsah canggah aku menang ini butuhnya kabinan oleh rohmann wafi ke sa'is ini termasuk diriaya bahafsah termasuk bahasa ini kurian zaman buyut khafsah sukeng mbak arwani zaman megang podok ini di silatur rohnya di karas di balokan nilai itu bahafsah yang ngantos nganggih gusulin nak cerita kula'u pokoknya abang nak nimbali biyut jadi ini kan biksah biksah mbak hafsah di barokai silatur rohim padahal kula'u mau generasi ke piro'u kula'u ibu fatima sophia hafsah maksum sholah kula'u generasi ke-6 nopo ke-7 tapi barokai silatur rohim itu kertas terus mbak pahmriki yang nanti mbak pahmriki itu cilihnya gini naruhan yang ngelihau nak cerita mbak pahmriki yang mbak pahmriki mbak haminah itu cilihnya gini naruhan kalian mbak kulu sebetulan gada turunan terus kula'u dikain mucal mbak pahmriki terus ketemu kue kue itu asal usulnya barokai silatur rohim misalnya aku pedot mbak pahmriki pedot mbak haminah pedot ya raro'u apa maksudnya wangil ya raro'u ini-ini tapi ini-ini nyampe ada wasiat ya selain sampe maksudnya ya coba aku nyampe ini-ini itu yang kabih barokai silatur roh nah ini tak terus cerita silatur roh mbak mahu nak cerita luwih ekstrim wangiku jauh geman pedot ke keluarga ibu senajanto pancerwali nasab sangka bapak tapi jauh geman pedot keluarga sangka ibu itu mbak mahu diulang-ulang muhammad bin abdillah ya raro'u muhammad itu bin abdil mutalib mutalib ini gadah ibu ini itu yang bani amr bani amr itu yang bani najar nah sayyid abdu sayyid abdu itu orang orang muhammad tapi dua tradisi niliki kuburan ya niliki keluarga ini disebut wakana kau dicetazah biakhwal bani adih menat taifatin najari wa makasafihim syahrun saqiman yu'anu nasukmahu wa syakta di barokai sayyid abdu ini keluarga besar itu medina zaman itu asman yasrib nama ini bani najar ini terus diketahui secara pasti nabi tidak ada darah bani najar bani najar itu yang ansor yang pada akhirnya nanti jadi orang ansor yang lalai jadi kabunduti justru karena kabunduti terus legenda syahrun syahrun abdu itu keluarga ansor yang yang bani apa najar itu akhwal akhwal keluarga ibu jadi nabi ini keluarga bapak cocok kayak syahrun hamzah keluarga bapak yang musuhi yaitu abu lahab ditolong keluarga ibu makanya nabi ketika sakanal madinah yang pertama aku itu nabi singgah disitu nabi nabi cerita cerita orang tersinggung cerita nabi pilih apa si bani najar keluarga ibu terus nabi tidak gadah kersor misalnya pidato khutbah khutbah itu kan ngasih khutbah setara di khutbah beliau merasakan orang ini mimbar tapi nabi ini kan orang yang orang jadi orang ini zaman Arofa ada gunung Jabal Rahmah yang ada tuku cinta dari jawa terus ditulis marfu asopo dari tuku bu orang ditulis dan cita sejati jadi boleh bu jurelek cita sejati dikwapok salah ditulis akhirnya abadi dikwapok 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 nabi nabi ada sokorot ada watu paling dua terus yang dua harus ngentikan orang ngutus panggung orang MC nabi dulu watu tumpuan atau kayu tumpuan terus di damal panggung damal mimbar terus nabi didulis keluarga ibu ibu dikwapok ya rasulullah innali najaran saya ini punya banyak tukang kayu mbuk jenengan kerso tak gawek nabi dan uniknya nabi itu kalau yang minta bani najari itu mau nabi kalau nabi merasa merga dulur wadah dulur akhwal lah jadi memang nabi itu di rumah dulur sebetulnya nabi di rumah dulur itu hebat berjanji makanya beliau mengintikan wakana kodijitazah di akhwal bani adih menat ifatin najari akhirnya nabi itu medinah itu gak ada yang berani melangkai bani najari karena mereka ngerti podo-podo yang ansor bani najari itu hubungan gen mbak gajing nabi makanya ini tarik-tarik samin nia bani najari ketika nabi rawah dibuji-puji bani najari wala hasil akhirnya nabi itu paling lama yang rumat ya bani bani najari jadi ya sudah begitu sunnah tua sunnah tua itu begitu jadi ada am ada khol yang pancer wali yang sah jadi wali nekah untuk anak-anak kamu itu memang tapi tetap songkoh nasab ibu itu tetap nasab buktinya bintu bintin itu termasuk muharamatun nekah wain safulat karena ini tetap termasuk nasab misalnya bintukah yukharambuk nekah wabintu bintika wain safulat umukah yukh alat paham ya maksudnya kalau ceritakan dalam kontek buatan kontek kenapa mok baharukah silaturrahim karena orang bani najar ngerti kalau rasulullah itu masih keluarga sehingga nak jaluk-jaluk barang orang mendesa ini karena ada gen ini beberapa tarih memang mereka yang corojo nalar ya rasulullah jenekan kok rapantes khutbah kok tumpuan kaya tumpuan walhasil terus nabi dibikinkan mimbar masyur cerita itu dan itu sebagian dari mujizati nabi 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 damlo mimbar bagus minalhobah terus itu ada keramat ada tangisan yang luar biasa kayak cacilik kepatan ibu kayak ibu kepatan anak anak ternyata itu tangisan jifun yang yaktubu alaihi rasulullah ada potongan kurma yang dulu dipakai khutbah rasulullah yang sekarang gak dipakai masyur ini tarik terus fatum mahu ilaihi nabi dirangkul dan nabi kayak ngeneng-ngeneng terus meneng makanya termasuk mujizati nabi itu khani'inul jif'i wahanna khani'inul jif'i ketika itu digenti mimbar itu itu yang tidak menengahkan bandin 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 sekolah itu mereka mbak mbak kulon sangking putri jadi silaturahim itu jelas terbukti sekian sekian sejarah yang menjadikan orang itu masih ada kebaikan karena pak rokhim itu dikompensasi oleh Allah tidak ada mahu kalian Allah itu kan ekstrim betul sama apa terus orang Jawa mengapa lo hadis ini kesuain karena tidak laku dihancam Allah diputus barang tidak laku yang mandi apa nambah rizki nah itu kandangan ini bareng seduik masuk apa sponsor paling mandi dihancam kau tenang kalau kurang silaturahim kurang duit kurang rizki muling akhirnya yang beredar tambah silaturahim tambah rizki itu yang kiai halusan yang menerizki yang halusan duit yang halusan yang menerizki itu halusan yang asli itu dua 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 ini ini Islam ini masalah masalah tradisi rizki ini ini kitab Bu Yudfauzan Jadi begini Rahim itu jelas tetap Melibatkan keluarga dari unsur perempuan Misalnya kayak wayoh Misalnya kayak wayoh Kayaknya kayak Zainab Kayaknya Dibujuh Zainab Zainab itu bule Yang kayak wayoh Jadi ini Fatma Oleh gak ngumpul Zainab Dan Fatma Maksudnya kan Karena ini Berarti Rahim itu tetap Melibatkan unsur apa? Ya perempuan Makanya itu berarti Fala hata layat khulu Awladul A'mam Wala awladul akhwal Waktad jahad al-qa'il Bitakrimil jami Bina marati Amatiya al-qa'lata Finikah Wa anahwi Wajah Wajah Zalika Terus Jadi Amatiya al-qa'il Amat Karena siapa yang gak tau Syed Abdul Yang gak tau Syed Abdul Muttal Gak tau Syed Hashim Semuanya ini orang-orang terhormat Jadi Nabi itu Amat Fiman Dalam lindungan Kaum Ya ada masalah Tapi gak sampai pembunuhan Ya ada masalah Tapi gak sampai Pembunuhan Ya kalau ada yang tidak tahu Tapi orang-orang kafir Kura sering ingin bunuh Nabi Kalau itu Kayak umumnya Pembunuh Pasti sudah hasil dulu-dulu Tapi Kalau Jawa itu Teguh laranir Teguh Patinir Lihat kalau itu Keinginannya Nabi itu berkali-kali Ketemu Abulah Abu Jal Dewi Berkali-kali Malah pamit Tapi Kamu pamit Tapi Di pijen 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 Mereka 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 Ngaji Benroh Tadi kafir kuris Jadi peradaban Mereka 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 keluarga Mereka marah Di Barno Ini Jepulnya Mereka Keselan rumah Mereka Mereka Hadasan Izzur Ibn Kharaf Ibn Abi Umar Kalau hadasana Sufyan An Izzurian Muhammad bin Jubair Berminta Nabi Nabi Kalau layat Kholil Jandara Ini malah Ngerin Layat Kholil Ram Anjing Al-Jandara Isoargo Pokok Pemutusrohim Tapi Ini Jawa Orang Angkat Yang Angkat Mau dikirir Kandanya Orang Lebih Suarga Mutusrohim Tenang Dan Ancaman Kirir Sponsor Cuan Taba Masuk Taba Masuk Ibn 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 ini gurunya imam malik jadi namanya enak saman gaya sanat paling gampang imam syafi'i, imam malik, terus ibnu nama shihab ibnu shihab az-zuhri ini itu murid-muridnya sohaban walaupun ibnu shihab itu kata-kata yang mau langsung nama sohaban maka langsung Anas bin malik jadi Anas bin malik berkata Rasulullah SAW nah ini yang mandi, yang ini hadis ini selama itu Rasulullah mandi sahabatnya orang saraonya nanguhu yang mana apa ajub satu yang ada dan jembarna ini masuk alih yang ngatasi man apa risiko cuaneman oh sampai cepat duit ya duit ya duan-duan orang yang seneng duitnya ditambah waduh malah sesat apa risiko risiko man ayun sa'u towa den tunda apa vi asari itu maknanya ditunda di akhirnya apa vi asari yang di dalam pungkasan apa asari uang hurinnya uang maksudnya umurnya dihulur-hulur gitu valiasil mau nyambu gak sopaman vi vi rohimahu yang rahimimah rohimahu yang rahimimah hadas ini abdul malik ini yang paling populer ya sponsor nganggur duit itu wih paling jas ya paling jas ya mau gak mandi padahal mu ekstrim lah ayat khurul jannata kau hati urrohimin hadas ini abdul malik bin suhaf bin les hadas ini abu yang jadi hadas ini ukel bin khalid kalau kala ibn syyaf akhwari anas benalik anasullah kalau man ahabba man disabani wang ahabba aku senang apa ayu satain dan jembarna sopallahu kedi manfi rizkihi wa yu nisa'lan dan tunda sopallahu kedi manfi asari yang di dalam murid wang ini kalau maknanya murad mawan fahli hasil mengkau nyambung sopaman rahimahu ing rahimim wa hadas ini muhammad bin sannam muhammad bin syar alhamdulillah kala hadas ini muhammad bin ca'far hadas ini syubha alhamdulillah bin abdulillah yukhadir suan nabi anabir anna rasulan saat temen yang ngelanangku matur sopah rojul ya rasulullah innali saat temen kedua ingsun korobatan anak kerabat kula kudah kudah krabat asilu keng nyambung ingsun kum halimu maknanya tidak mudah menyiksa meskipun mampu halim maknanya aris aris itu orang yang sekelilingnya bikin nyaman makanya Allah mensifati dirinya apa halim halim maknanya orang berhubungan dengan Allah itu pasti nyaman hubungan dengan kue nyaman apa kan nyaman wa ahlumulan apian ingsun atau aris ingsun anhum saking korobati wajaluna lan mbodoh no saking korobati alih ingsun kudah bersikap bijak kudah tetap jahiliyah jadi saya dengan mereka sudah bijak tapi mereka tetap bersikap jahiliyah bahasa rapi wa ahlumu anhum wajaluna alih jadi bahasa rapi saya saya bersikap bijak tapi mereka tetap bersikap jahiliyah bahasa rapi nama wa ahlumu anhum wajaluna alih tapi orang ini cerita api adew kalau tidak ada kerabat kalau menyambung mereka mutus kalau apian mereka ngele kalau pun bijak mereka dolim pinter ya cerita api adew cara aku dilapuri tenang potong kamu podo makanya nabi ngerti kan api lak ingkuntah nak tenang mereka rawan lak itu nak menawa tenang mereka nabi menawa rapati yakin potongan ini kan bener ini kan muci-muci apa adew ngelak-ngelak kelabat ini anak rojulan kan abu rero abu rero ini lalik jenang ini apa anak rojulan bawang dewa ngelam-ngelam awa ini nabi 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 gak ada kerabat kalau sambung mereka mutus kalau nabi mereka ngele nabi pun bijak mereka jahiliah nabi 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 ngapain ngepair lah ingkuntan Oh nak menowo kue ngono tenang kama kulta Tadi aku ngono tenang kama kulta orang kama filwakek tapi kama gua nak jari mungono kok tenang ya nak jari mungono kok tenang nunggu sekondang tenang kayaknya lah ingkuntan lamun ono siro kama kulta kaya oleh ngucap siro fakaan nama tasufu mongko koyok koyok nyirami Hai ngeeswo emang namurut nyirami hum engkoro bataka opo al malu opo awu panas gue sana takwe nanti sebenernya pinter Dewi lagi makna nih Dewi saya dia kalau wocok al malu niku aromadulhar awu sing panas wis awu abu abu botos yang panas itu sawerno kuil itu jadi malu ya waktu sifu totasufu maknanya itu ngomong mau ngirami ya klir ya nak panceng ngono tenang kue ngapi keluarga mu ngilei kue nyambung keluarga mu mutus mereka itu ibarat diguyur apu panas sing kue yang berhubung ke api anak tenang tapi nabi ngendirikan aku nak tenang walaizari ular orang ginsir giksir maka sertaan isi rohmin Allah apa dohirun apa pitulung ini maknanya Mbak Fahuzan itu pitulung apa pitulung macam ini yuk adus wal malai katubak dadalika dohir 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 wong sing nulung terang-terangan melalui doharam anak ketok berarti dohir wong sing nulung terang-terangan alihim yang ngalahnya yang ngatasi korobatika tapi nabi bisa ngebar madum tak ala dalik nak kelakuan itu bisa ngonong nabi nabi ngintikannya lah ingkuntah kamakultah kita tidak dirujuhnya nabi ngelapor ngapur ngapur ngawaknya nabi panceng tenang kau gak meyakinkan laporan nabi saya itu mah kalau aku ada bujomu, perasaanmu mesti bujomu sing dolim tuh gak apa-apa ya Pak Pak, perasaanmu sing dolim bujomu tak kuih bujom kan terus kalau bujomu tak tak kuih, sing dolim siapa siapa? 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 gak mertuah, mertuah ya mertuah tak kuih mertuah sudah bijak, mertuah masih bijak ya sudah bosen, sudah urib, sudah suwi, jadi biasanya maksudnya ini maksudnya ini roh nakalnya mantunya buletnya terus bosen terus jaga makhluknya terus itu biasa ya kan mantul lah ya oke saya ada anak lima kan mantunya lima, terus kaku hati ya berapa? ya masalahnya mertuah mertuah yang sayang gitu? sayang gak ganteng gak ganteng gak ganteng ganteng berapa? berapa? jelas berapa? gak meyakinkan gak meyakinkan gak meyakinkan gak meyakinkan caranya jawab gak meyakinkan gak meyakinkan ya kalau nabi membenarkan hadar rojul kan mengadiri korobah yang divonis jelek tadi makanya kalau anda ngalami kondisi seperti itu jawabnya laingkuntah kamagultah ya laingkuntah kamagultah tadi nabi kena laingkuntah kamagultah kalau ngaji ini boleh ilmu tak ngendari masalah terus dia jawab boleh ilmu barukawo masya Allah tak barukawo tapi tak ngendari masalah bangunnya kayak hiburan tapi tapi nak ngaji golek ilmu golek ridhani Allah sampai rasul jawabku ya barukawo masya Allah tak barukawo tapi nak golek ngendari masalah astagfirullah nak udhubillah mendalik apa ya jawabnya nabi-nabi-nabi ya anak kue racocok ada informasi yang sebiak apa ya laingkuntah jadi kalau dituntut kerabatnya nabi kan tidak mentasdek kan ya ucapannya hadir ya kalau berada ini yang bikin tidak menakutnya penyakit sahabat yang kutakang ucap si rop dan kekutakan sifu atau pas sifu mereka itu sifu mau kau 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 ngeluh muri ngeluh belontori atau ngeluh muri yang ngeluh apa al-malu apa awu panas enggak temennya makannya abu kok enak tengah ini sarah itu aromat al-khar itu awu, khar itu panas awu panas walaih zalul hanurra ginsir kumaka serta nisirah minallah apa dhu yuron apa bitulung alaihim ngalahno yang atas korobatika, madum tasla gini ono siro, iku ala dhalika ala fi'lika, ala dhalika alal ihsan wa silatil arham